Ya pemirsa, cuaca ekstrim yang terjadi di Laut Cina Selatan berdampak terhadap aktivitas pelayaran antar pulau dan ekspor hasil perkebunan seperti komoditas buah kelapa dan pinang dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi Jek TV. Agar kata, saya Rinda Odina pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV, Inspirasi Gito. Aktivitas transportasi angkutan parang dan orang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejak awal tahun 2023 terhambat. Kondisi ini terjadi akibat terjadinya perubahan anomali cuaca yang terkadang menyebabkan cuaca laut berubah secara mendarak menjadi ekstrim. Agus, salah seorang nakoda kapten kapal angkutan parang antar pulau mengatakan, cuaca ekstrim yang terjadi di Laut Cina Selatan mempengaruhi wilayah perairan di pesisir laut pantai timur Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Angin kencang dan gelombang tinggi bisa terjadi secara mendadak. Terpantau aktivitas pelayaran antar pulau di pelabuhan Marina Kota Kuala Tungka. Menuju beberapa wilayah pulau di Provinsi Kepulauan Riau, aktivitas masih berjalan, namun tidak selancar sebelumnya. Pelayaran benar-benar akan dilakukan jika cuaca laut benar-benar aman untuk dilalui. Pencarobah, nggak menentu. Cuacanya ya agak ekstrim lah. Untuk perairan kita di sini, dari Kuala Tungkal sampai Riau sana. Keduman kita ya dengan navigasi apa yang lengkap itu kan? Satelit kita ada semua untuk cuaca ada, kapalan cuaca juga ada. Kita pakai itu lah, navigasi semua kan? Jadi prediksi tutup cuaca itu kita tahu. Untuk mengantisipasi dalam melakukan pelayaran laut, pengelola angkutan kapal barang dan penumpang, saat ini mengandalkan navigasi melalui handphone dan instruksi dari pihak Kesya Bandaran untuk mengetahui keadaan cuaca laut sebelum melakukan pelayaran. Jika cuaca buruk, maka pelayaran terpaksa ditunda dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Karena jika dipaksakan berlayar, akan menyebabkan kecelakaan laut akibat hempasan angin kencang dan gelombang tinggi. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.